Pemirsa sebanyak 17 dari sekitar 1.000 wisatawan yang melakukan rapid test antigen di jalur wisata puncak Bogor, Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19. 17 wisatawan itu kemudian diminta kembali ke wilayah asal. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah melakukan rapid test antigen terhadap sekitar 1.000 wisatawan di jalur puncak Bogor, Jawa Barat dan hasilnya 17 wisatawan dinyatakan positif COVID-19. Ketua Korwil Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Cecep Suriana, mengatakan jumlah wisatawan yang dinyatakan positif COVID-19 relatif rendah yaitu sekitar 8 persen. Namun demikian pihaknya meminta para wisatawan tetap mentaati protokol kesehatan karena tidak seluruh wisatawan sudah melakukan rapid test antigen. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.